Intro Oke teman-teman yang punya medsos Pertanyaan saya instagram punya Yang punya boleh tunjuk tangan Wow Punya tiktok teman-teman Belum Belum bu sabar bu sabar Yang punya tiktok tunjuk tangan Nah Punya akun jualan teman-teman Yakin punya Oke Ini banyak pertanyaan ya pak Ini pembicara yang satu ini kok menanya mulu pak Gitu ya Sekarang pertanyaan saya Teman-teman yang punya media sosial Seberapa sering anda posting konten Sabar 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 Setahun sekali ada Hah gak ada setahun sekali juga gak ada 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 Wis ada ibunya Dengan bangga Wis tahun sekali saya Sebulan sekali deh Ada gak Gak ada juga Gak ada juga Seminggu sekali Tujuh tangan Tujuh tangan Ayo Ayo Sehari sekali Nah teman-teman Gue mau nanya nih Yang di atas seminggu sekali Oke Teman-teman yang posting di atas seminggu sekali Pertanyaan saya Sepertinya anda sangat mencintai proda anda Sampai anda tidak mau orang lain tahu Bener gak Bener gak Bener Pertanyaannya begini teman-teman Kalau anda mencintai proda anda Dan tidak mau kasih orang tahu Niat jualan gak nih Enggak Oke hari ini teman-teman ya Itu pembukaan dari saya Biar tahu nih Sebenarnya sosmed itu untuk apa Dan kenapa sih kita itu butuh sosmed teman-teman ya Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Patrick Rimba Saya seorang digital marketing konsultan Saya telah berpengalaman lebih kurang 9 tahun Saya juga ambil beberapa sertifikasi dari Malaysia Dari US Dan saya juga dianugrahi beberapa award Nah boleh dong untuk putang Nah thank you teman-teman Oke kita mulai next Jadi teman-teman kita itu hidup di dunia yang multi channel Multi everything Segala sesuatu ada di genggaman kita Bener gak Nah kalau sekarang saya minta sita handphone teman-teman Apa yang teman-teman lakukan Saya digebukin disini kayaknya ya Nah apa pak Saya disita handphonenya Bapak gue gak usah jualan Bener ya Nah tetapi teman-teman Market di Indonesia setelah covid Sebenarnya banyak berpindah dari online ke offline lagi Berasa gak Berasa gak sekarang offline juga oke gak Bener ya Nah tetapi ketika semua kembali sedikit Satu demi persatu ke offline Online jangan ninggalin Nah jadi teman-teman Pertanyaan di awal saya tadi Sebenarnya itu adalah hal yang teman-teman harus Mikir dengan keras Kok bisa ya Produk saya cuma di posting Sebulan sekali Gimana saya mau jualannya Teman-teman pasti berpikir Pak Saya emang gak jago ngonten pak Pak Saya bingung pak Mau ngonten apa pak Bener ya Nah Tapi kalau sama teman keluar Yuk foto dulu yuk Ya Makan di restoran Eh Bagus nih Gak foto nih Jebret Bener ya Seratus itu Seratus satu malah Pertanyaan saya Teman-teman Kenapa anda mau mempromosikan Proda orang lain Tapi bukan proda anda sendiri Bukan otomatis bu Bukan gak pede bu Satu Saya takut di kata-katain orang Kalau apa yang saya posting Tidak bagus Bener Bener Kita itu Kalau mau mempromosikan Diri sendiri Atau proda sendiri Kita pasti merasa Bahwa apa yang harus saya posting itu Perfect Seratus Kalau bisa Tapi masalahnya Bapak Ibu Di dunia ini Gak ada yang seratus Teman-teman Yang ada di dunia ini Kita mau atau tidak Itu mental blocking pertama Yang teman-teman Harus ubah Anda harus bisa Mencintai proda anda Sampai Sehari bisa posting Seratus Minimal Itu minimal loh Minimal ya Nah Habis pulang Wah Gua denger kata Pak Patrick Tangan gua gak berhenti Jepretin nih Nah gitu Tapi kembali lagi Teman-teman Awal dari Kita mulai Sosmet satu Mencintai produk kita Jangan ragu Produk kita itu The best Semua orang harus tahu Kalau tidak Gimana saya jualan Mindset ini harus ada Agar strategi-strategi Yang nanti saya katakan Teman-teman bisa apply Kalau nanti saya sudah kasih Ketika anda masak Mengelola produk tersebut Itu pasti dengan rasa cinta Enggak Bener gak Bener Coba yang bilang rasa cinta Boleh tunjuk tangan Bener cinta loh Bukan Wah Sebel nih gua gitu ya Sambil mulek Tentang apa gitu ya Yang dengan rasa cinta Coba tunjuk tangan Sisanya rasa apa Rasa coklat Strawberry gitu ya Oke Kita next terlebih dahulu Teman-teman Ya next Boleh silahkan Boleh next Jadi di dalam dunia digital Teman-teman Ini menarik Kenapa Yang paling penting Sebenarnya Bukanlah Proda anda Tetapi Kepada siapa Anda ingin Mengkomunikasikan Proda anda Jadi Yang paling penting Disini adalah Mengenal Target Market Anda Anda harus Mengenal Kepada siapa Proda anda Ingin dijual Itu penting Nah Teman-teman disini Saya yakin Pasti dari berbagai Industri Bener ya Nah Teman-teman Pasti juga Ada melihat Kompetitor teman-teman Bener gak Sering gak Nah Dari kompetitor Menurut teman-teman Apa yang bisa Anda pelajari Anda harus bisa Setidaknya Mencatat Tiga hal Dari kompetitor Yang pertama Mungkin Saja Dari mereka Packagingnya Menarik Maka teman-teman Harus buat lebih menarik Packagingnya Kedua Mereka itu Aktif Di media sosial Mereka sehari posting Bisa seratus postingan Maka anda harus Dua ratus Kalau saya bilang Satu dua Teman-teman pasti Ah satu dua Cila Bisa lah Tapi kalau dua ratus Kan mulai teman-teman Oh iya ya Dua ratus ya Nah Bener ya Nah Yang ketiga Pricing level Kalau teman-teman Secara pricing Sudah oke Then it's good Sekarang Pertanyaannya Adalah Kenapa anda Tidak mulai Kenapa anda Tidak mulai Jangan jawab Nanti berantem Kita disini Jangan jawab Cuma Pertanyaan itu Saya ingin teman-teman Tanyakan kepada diri anda Kenapa ya Saya tidak mulai Apa yang Menghentikan saya Di UMKM Saya yakin Teman-teman disini Adalah CEO Bener ya CEO ya Bukan Chief Executive Officer Bukan Chief Everything Officer Yang Finance Yang Finance Yang Marketing Yang Masak 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 Oke Bener gak Bener ya Nah Kalau teman-teman Tau bahwa Saya adalah Seorang CEO Maka anda Harus Menilai Diri anda Itu Kuatnya Dimana Ingat ya teman-teman Satu bisnis itu Tidak bisa Dikerjakan Sendiri Saya ulangi lagi Satu bisnis itu Tidak bisa Dikerjakan Sendiri Sekarang Saya akan Ajarkan Bagaimana Saya bisa Mulai Mau Ngonten Teman-teman Disini Pasti ada Yang suka Di Production Ada suka Di Marketing Nah Kalau teman-teman Adalah Tipe orang Marketing Maka Anda Berpotensi Untuk menjadi Seorang Content Creator Karena Anda Berhadapan Dengan Pelanggan Anda Punya Kepedean Bukan Selfie Mulu ya Kepedean Untuk Narik Pelanggan Kalau Anda Adalah Seorang Back Office Atau Production Maka Anda Butuh Seseorang Yang Bisa Untuk Ngebuat Konten Sekarang Pahamilah Diri Anda Sendiri Anda Itu Seorang Yang Suka Marketing Atau Di Bagian Production Kalau Anda Adalah Orang Di Bagian Marketing Maka Kalau Untuk Buat Konten Tidak Akan Jadi Masalah Tapi Kalau Anda Adalah Seorang Di Bagian Production Anda Butuh Teman Partner Atau Paling Mentok Anak Keponakan Tolong Bantu Tante Nanti Gue Kasih Uang Jajan Lu Buatin Konten Punya Keponakan Gen Z Ada Ya Minta Tolong Minta Tolong Jangan Sungkan Oke Itu Step Awal Dulu Yang Teman Teman Bisa Terapkan Oke Next Silahkan Boleh Next Lagi Nah Sosmed Ya Teman Teman Next Oke Ini Sebenarnya Ada Facebook Ya Teman Teman Nah Pertanyaan Saya Teman Teman Sekarang Sosmed Banyak Bingung Gak Sih Enggak Enggak Sosmed 50 Gue Main Semua Bener Tadi Yang Ada Sudah Main Instagram Ada Yang Sudah Main Facebook Ada Yang Main TikTok Twitter Main Gak Main Main Rata-rata Kayaknya Jarang Main Twitter Ya Jarang Ya Tapi Main Ya Main Wassap Wassap Rajanya Saya Nih Punya Berapa Grup Grup Ibu Grup Arisan Gitu Ya Oke Nah Teman Teman Yang Punya Masing Masing Platform Sebenarnya Teman Teman Perlu Mengenal Market Dan Rata-rata Pengguna Dari Platform Tersebut Teman Teman Nah Ini Tergantung Dengan Jenis Bisnis Teman Teman Untuk Instagram Dominan Market Itu Rata-rata Di 18 Sampai 55 Tahun Dimana Buying Power Itu All Segmen Artinya Adalah Harga Produk Ibu Mau Murah Sampai Mahal Cocok TikTok Dominan Market Nya Di 18 Sampai 55 Buying Power Di Middle Middle Low Market Artinya Jika Produk Ibu Masih Di Bawah 100 Ribu Masih Cocok Di TikTok Next Next Adalah Facebook Facebook Dominan Market 30 Tahun Ke Atas Masih Main Facebook Kan Bu Terus Buying Power Itu Middle Low Market Sama Seperti TikTok Jadi Yang Kisaran Harga Di Bawah 100 Ribu Masih Cocok Untuk X Atau Twitter Dominan Market Di 18 Sampai 35 Buying Power Middle Middle Low Market Dan Terakhir Whatsapp Buying Power All Segmen Di 18 Sampai 55 Tahun Kenapa Anda Perlu Mengenal Platform Ini Semua Karena Kebanyakan Yang Sering Saya Lihat Adalah Pebisnis Itu FOMO Apa Yang Ada Ya Gue Coba Pertanyaan Saya Kalau Market Anda Tidak Besar Di Sana Anda Hanya Akan Buang Waktu Anda Mencoba Platform Platform Ini Fokus Lah Ke Platform Yang Memang Ada Market Teman Teman Kenapa Karena Anda Masih Melakukan Semua Hal Sendiri Kecuali Pak Tenang Pak Saya Punya Tim 10 Orang Pak Silahkan Coba Semua Tapi Pak Saya Superwoman Saya Superman Ya Pilih Salah Satu Sebisa Mungkin Jangan Fokus Kesemuanya Anda Tidak Akan Bisa Mau Posting Aja Masih Mikir Kesemua Ini Bisa Tidur Teman Teman Kemimpi Ke Bawa Mimpi Next Untuk Konten Teman Teman Next Nah Ini Menarik Teman Teman Seberapa Sering Anda Ngelihat Sosial Media Sehari Berapa Jam 50 Jam Berapa Jam Bisa 5 6 Jam 5 6 Ya Sehari 5 6 Jam Ibu Sehari Berapa Jam 25 Jam Berapa Bu Gak Gak Masalah Disini Kita Bukan Mau Apa Namanya Saya Sendiri Bisa 12 Jam Karena Dunia Saya Disana Teman Teman Berapa Jam 10 Ada Yang Di Atas 15 Jam Oke Ibu Itu Lagi Siap Ada Yang Di Atas 12 Jam Ada 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 Pak Gue main Sosmed Terus gak Kerja Saya Pak Gitu Ya Nah Pertanyaan Saya Teman Teman Nyantol Enggak Nyantol Kontennya Bu Attentionnya Nyantol Enggak Di Konten Susah Enggak Ya Addicted Enggak Bu Enggak Edicted Juga Bu Cocok Ini Ibu Ini Addicted Enggak Nonton Pertanyaan Pertanyaan Apa yang Anda Cari Di Sosial Media Saya Dengar Kata Lambeturah Saya Dengar Kata Bapak Bapak ID Bener Enggak Secara Konten Nah Sekarang Pertanyaan Saya Tadi Apa Yang Anda Cari Di Sosmed Silahkan Dicatat Pernah Enggak Berpikir Kenapa Saya Harus Ke Sosmed Apa Yang Sebenarnya Saya Cari Tuliskan Apa Yang Saya Cari Di Sosmed Kenapa Karena Bisa Jadi Target Market Anda Melakukan Hal Yang Sama Jadi Sebenarnya Kalau Kita Mau Belajar Sosmed Anda Enggak Perlu Dengar Saya Dicermin Nanya Ya Ya Gue Cari Apa Di Sosmed Melakukan Hal Tersebut Di Bisnis Anda Sesimpel Itu Sebenarnya Pertanyaannya Tidak Banyak Orang Yang Menyadari Hal Ini Hari Ini Saya Sadarkan Sadar 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 Nah Oke Jadi Teman Teman Anda Bisa Memvariasikan Beberapa Tipe-tipe Konten Untuk Bisnis Anda Sebenarnya Pak Saya Pusing Pak Saya Tidak Punya Ide Pak Mau Buat Konten Apa Silahkan Slide Yang Ada Di Depan Anda Foto Kalau Kurang Dekat Maju Silahkan Geser Wah Sekarang Wah Saya Disuruh Geser Pak Minggir Loh Pak Oke Foto Yuk Yuk Nah Oke Udah Sekarang Saya Mau Jelaskan Satu Per Satu Teman Teman Udah Ya Sabar Bu Ya Majuan Bu Ini Kosong Nih Oke Udah Oke Sambil Ya Bu Nanti Lama Bu Teman Teman Ketika Anda Bilang Pak Saya Tidak Punya Ide Mau Buat Konten Seperti Apa Saya Berikan Satu Dua Tiga Empat Lima Nama Tujuh Lapan Kata Kunci Buat Teman Teman Menciptakan Konten Anda Pertama Proses Pembuatan Ketika Anda Membuat Hidangan Ataupun Proda Anda Ada prosesnya Bener Yang Anda Takutkan Apa Pak Kalau Saya Buat Konten Proses Pembuatan Resep Saya Ketahuan Nanti Orang Lain Jual Juga Nggak Kalau Yang Bilang Enggak Good Tapi Kalau Teman Teman Yang Masih Punya Pemikiran Seperti Itu Percayalah Resep Yang Sama Dibuat Oleh Tangan Yang Berbeda Hasilnya Beda Apalagi Ibu-ibu Dengan Rasa Cinta Beda Rasanya Yang Gosong Jadi Manis Dikit Caramelize Jadi Proses Pembuatan Itu Penting Nanti Saya Tunjukkan Proses Pembuatan Itu Sesimpel Apa Next Product Anda Juga Harus Posting Produk Anda Tapi Jangan Jangan Sering Sering Jangan Fotonya Doang Jangan Instagram Anda 100 Konten 100 Konten Produk Doang Orang Bosan Produk Boleh Tapi Yang Paling Penting Ada Unsur Emosinya Buat Cerita Di Produknya Kenapa Produk ini Saya Ciptakan Kenapa Produk ini Bisa Dilahirkan Cerita Terus Ada Lagi Review Pasti Teman Teman Disini Ada Yang Follow Itu Ya Reviewer Telepon Reviewer Makanan Suka Ya Ibu Gak Suka Gak Ada Tapi Tau Kan Tau Ya Suka Nonton Gak Gak Juga Anggaplah Suka Ya Teman Teman Jadi Review Itu Menjadi Hal Yang Sangat Penting Di Era Sekarang Kenapa Pernah Gak Teman Teman Beli Skincare Karena Review Artis Bener Ya Pasti Ya Sering Ya Pertanyaan Saya Adalah Itu Terjadi Di Masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia Tipe Orangnya Itu Suka Ngikut Maka Anda Perlu Juga Review Product Atau Suruh Teman Teman Anda Review Product Anda Divideokan Diposting Itu Akan Menambah Kepercayaan Terhadap Produk Yang Anda Jual Teman Teman Next Adalah Tips Dan Trick Nah Teman Teman Disini Ada Yang Jual Produk Di Luar Makanan Apa Bu Jualan Apa Bu Hah Craft 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 Ya Nah Kalau Untuk Craft Sebenarnya Tips Dan Trick Ini Menjadi Bagus Kenapa Bagaimana Cara Anda Mengolah Bahan Plastik Sampah Menjadi Produk Bisa Bu Dibuat Bu Seberapa Sering Anda Buat Ya Berapa Sering Bu Sering Sering Berapa Bu Sekali Sering Bu Dua Kali Sepuluh Kali Bu Siap Mantap Oke Ngerti Ya Paham Next Adalah Daily Activity Nah Kegiatan Teman-teman Sebagai Business Owner Itu Menjadi Penting Oke Dan Kembali Lagi Sehari-hari Itu Ngapain Packing Itu Apa Saja Seperti Itu Menjadi Penting Teman-teman Bagaimana Cara Anda Menciptakan Produk Anda Sampai Delivery Itu Seperti Apa Oke Next Next Lagi Oke Next Lagi Customer Behavior Saya yakin Teman-teman Ini adalah Hal yang Anda cari Di Sosial Media Hiburan Bener Gak Kedua Berita Bener Gak Ketiga Koneksi Dan Sosial Bener Gak Peluang Bisnis Dan Yang Terakhir Komunitas Bener Itu Yang Anda Cari Nah Kalau Bener-bener Ini Adalah Orang-orang Di Sosmed Yang Mencari Poin-poin Tersebut Maka Anda Bisa Gunakan Poin Ini Di Bisnis Anda Anda Bisa Buat Hiburan Dari Konten Bisnis Anda Anda Bisa Buat Berita Atau Informasi Dari Bisnis Anda Anda Juga Bisa Membuat Orang Itu Suruh Like Comment Di Dalam Postingan Anda Dan Yang Terakhir Komunitas Instagram Sekarang Ada Yang Dinamakan DM Channel Buat DM Channel Facebook Ada Yang Dinamakan Facebook Group Buat Facebook Group Whatsapp Ada Yang Dinamakan Whatsapp Channel Buat Whatsapp Channel Bisa Dipahami Teman-teman Gunakan Fitur Tersebut Oke Next Nah Ini penting Teman-teman Yang Main Sosmed Bagaimana Cara Mengoptimasi Sosmed Pertama Gunakan Fitur Contoh Di Instagram Sekarang Ada yang Dinamakan Notes Tahu Notes Enggak Nanti 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 Kalau saya Jelasan Disini Panjang Ada yang Namanya Notes Yaitu Di postingan Orang Kita bisa Leave Notes Itu Digunakan Yaudah Pakai lagi Bu Ini Kayaknya Bukan Saya yang Maparin Mater Carrier Ini Gitu Oke Next Fokus Melibatkan Followers Nah Teman-teman Kalau posting Itu Ngajak Orang Comment Comment Jangan Posting Makanan Saya Harga Berapa Orang Gak Comment Teman-teman Buat Caption Yang Buat Orang Mau Comment Itu Penting Oke Next Bangun Komunitas Yang Baik Nah Ajak Followers Berdiskusi DM Followers Tertarik Gak Dengan Produk Saya Suka Gak Dengan Produk Saya Jika Anda Tertarik Saya Bisa Kasih Diskon Nah Itu Dilakukan Next Buat Cerita Bukan Jualan Teman-teman Ini Yang Sering Banyak Terjadi Di Masyarakat Kita Menggunakan Social Media Untuk Jualan Namanya Apa Social Media Media Sosial Media Media Sosial Ada kata Jualannya Gak Unsur Sosialnya Jangan Ilang Teman-teman Unsur Sosialnya Itu Jangan Ilang Jadi Bangun Cerita Bukan Jualan Mulu Kalau Teman-teman Mau Jualan Marketplace Toko Oren Toko Biru Toko Ungu Toko Ijo Toko Udah lah Buk Banyak Atau Nah Dari Mr. DIY Langsung Nah Tapi kembali lagi Gunakan Media Sosial Itu Untuk Bersosialisasi Dulu Baru Giring Mereka Ke Proda Anda Itu Penting Jadi Jangan Hanya Posting Foto Jualan Mulu Anda Harus Bisa Bercerita Melalui Produk Yang Anda Jual Contoh Semisalnya Saya Jualan Jasa Saya Nggak Akan Bilang Anda Butuh Meningkatkan Omset Begini Begini Enggak Ribet Orang Bilang Tapi Kalau Saya Bilang Anda Sudah Mati-matian Masuk ke dunia Digital Tapi Boncos Sampai Anda Harus Pakai Pinjol Untuk Meningkatkan Bisnis Anda Kan Kena Oh Iya Gue Sampai Pinjol Bangunin Bisnis Saya Kontek Saya Untuk Berkonsultasi Ibu Jualan Apa Briket Arang Briket Arang Berarti B2B Kebanyakan Briket Arang Benar Oke Ini Saya Kepikiran Satu Ide Tiba Tiba Anda Tahun Baru Capek Capek Mau Barbecue Tapi Tidak Mendapatkan Briket Yang Bagus Ketika Dibeli Selalu Tidak Cocok Saya Ada Solusinya Biar Tahun Baru Anda Bisa Terselamatkan Kan Enak Dengernya Tahun Baru Gue Terselamatkan Gini Teman Cerita Itu Semua Bisa Dibuat Yang Penting Teman Teman Mau Untuk Mulai Muncul Di Depan Kamera Bercerita Tentang Proda Anda Ingat Bercerita Bukan Ngomongin Fitur Anda Orang Tidak Akan Peduli Dengan Fitur Anda Kalau Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Mereka Contoh Skincare Semua Skincare Jualannya Apa Glowing Putih Bener Tapi Kalau Saya Bilang Anda Sering Dibully Di masyarakat Dikucilkan Karena Kurang Putih Tidak Memiliki Pasangan Bisa Jadi Anda Butuh Produk Ini Kan Kipo Tiba Tiba Bener Ya Gue Udah Jomblo Hampir 15 Tahun Bener Teman Teman Gue Kayaknya Pada Ngucilin Gue Nih Yaudah Gue Coba Beda Kan Tau Nggak Cara Kita Mengkomunikasinya Itu Beda Satu Itu Jualan Satunya Itu Bercerita Sosial Media 80% Tentang Cerita Sesimpelnya Begini Ibu-ibu Saya yakin Disini Hebat-hebat Kenapa Karena Mau Berbisnis Mau Berusaha Mulai Dari Cerita Ibu-ibu Kenapa Saya Mau Buat Produk Ini Saya Misalnya Bu Patrick Sudah 80 Tahun Merasa Merasa Bahwa Rumah Tangga Ini Butuh Untuk Apa Namanya Pendapatan Tambahan Demi Menumrohkan Mama saya Ikan enak Tuh Dengarnya Makanya Saya Menciptakan Produk Ini Beda kan Orang Pasti Mau Denger Storytelling Behind the Produknya Bagus Saya Mau Support Akhirnya Coba Storytelling Bukan Jualan Saya Ingatkan Storytelling Bukan Jualan Dan Yang Terakhir Kunci Dali Segara Kunci Konsisten Jangan Hari Ini Denger Kata Pak Patrick Semangat 45 Pulang Buat Konten Tiba Tiba Satu Bulan Ilang Mana Yang Sering Konten Kok Ilang Oh Pak Gue Capek Konten Mulu Ingat Digital Investasi Seumur Hidup Bukan Satu Dua Bulan Bahkan Kalau Teman Teman Insyaallah Go Internasional Anda Juga Harus Konsisten Terima Makanya Saya Bilang Teman Teman Anda Harus Kenal Diri Anda Seorang Marketing Atau Seorang Operasional Kalau Anda Seorang Marketing Dalemi Ilmu Ini Kalau Anda Seorang Operasional Cari Partner Yang Bisa Marketing Karena Dua Hal Ini Akan Selalu Saling Support Oke Next Nah Jadi Teman Teman Algoritma Social Media Itu Simple Semua Social Media Itu Sama Yaitu Bagaimana Anda Sebagai Seorang Kreator Bisa Membuat Followers Anda Semakin Lama Berada Di Platform Tersebut Jadi Kembali Lagi Konten Adalah Segalanya Jika Konten Anda Bagus Jika Konten Anda Sering Diciptakan Dan Mereka Tertarik Followers Anda Akan Lebih Lama Di Dalam Platform Tersebut Dan Platform Tersebut Akan Membantu Anda Membuat Konten Anda Itu Naik Masuk FYP Contohnya Tapi Kembali Lagi Teman Teman Hal Tersebut Harus Teman Teman Ciptakan Secara Konsisten Jangan Sekali Pak Saya Sudah Masuk FYP Pak Terus Males Jangan Teman Konsisten Oke Next So Teman Teman Ada Hal Yang Paling Penting Ketika Teman Teman Mau Menciptakan Konten Yaitu Saya Namakan Five Rule Second Lima Detik Itu Adalah Saya Disuruh Minggir Mulu Lima Detik Adalah Waktu Paling Maksimum Anda Bisa Mendapat Perhatian Dari Audience Jika Konten Anda Dalam Lima Detik Tidak Bisa Mendapat Perhatian Dari Followers Anda Maka Konten Anda Tidak Akan Masuk FYP Atau Viral Makanya Disini Saya Ciptakan Beberapa Hal Anda Perlu Pembukaan Yang Menarik Contoh Misalnya Jual Skincare Skincare Pemutih Gak Menarik Kalau Pembukaannya Anda Sering Dibully Menarik Pembeda Oke Kedua Durasi Konten Nah Teman-teman Mau Ciptakan Konten Gak Usah Lama-lama 30 Detik 1 Menit Udah Ya Kalau teman-teman Punya Cerita Lagi Bilang Lanjut Part 2 Udah Buat Konten Lagi Jangan Kisah Hidup Anda Dibuat Dalam Satu Konten Nanti Gak Tau Lagi Mau Konten Apa Oke Dibuat Part Part Gitu Oke Next Gunakan Visual Dan Audio Yang Menarik Nah Untuk Bagian Tiga Ini Teman-teman Sebenarnya Ini Penting Gak Penting Kalau Cerita Headline Isi Konten Yang Menarik Walaupun Handphone Anda Tidak iPhone 16 Pro Max Gak Masalah Teman-teman Ya Mau Handphone Kita Advan Juga Gak Masalah Yang Penting Satu Dan Dua Itu Diterapkan Oke Next Buat Narasi Yang Memikat Nah Teman-teman Apa Yang Membuat Teman-teman Suka Suka Nge-gosip Gak Teman-teman Suka Ya Suka Cerita Gak Teman-teman Dibuat Halo Teman-teman A day In my life Hari ini Saya Mau Proses Pembuatan Ubi Goreng Nah Pas Buat Tuh Teman-teman Tahu Tadi Pagi Saya Curhat Sama Tetangga Kalau Semalam Begini 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 Kan Enak Kita Dengar Enak Lagi Buat Ubi Goreng Sambil Didongeng Menarik Itu Diciptakan Teman-teman Karena Market Suka Hal-hal Seperti Itu Oke Dan Yang Terakhir Teman-teman Kalau Bisa Buat Video Pengulangan Nah Ini Biasa Video Video Yang Diulang Tanpa Kita Sadar Nah Untuk Bagian Terakhir Ini Saya Tidak Saran In Karena Karena Itu Another Level Teman-teman Harus Bisa Buat Konten Secara Konsisten Dulu Tapi Pertanyaan Saya Untuk Melakukan Ini Susah Atau Enggak Teman-teman Sebenarnya Enggak Kalau Mau Saya Kasih Contohnya Teman-teman Next Oke Oke Teman-teman Belum Siap Tadi Teman-teman Ada Bilang Di Bisnis F&B Benar Ya Lihat Video Yang Tengah Ini Proses Pembuatan Masuk Aksi Sajon Satu Masukkan Bumbu Dan Tepun Dua Giling Daging Ayam Dengan Bumbu Kiliun Langsung Sama Oke Oke Stop Saya Yakin Teman-teman Pasti Ada Di Dalam Hati Bilang Ini Kerjaan Saya Tiap Hari Bedanya Ini Dikontenin Anda Tidak Susah Enggak Buat Video Seperti Ini Enggak Anda Cuma Jebret Udah Masukin Kata-kata Masukin Suara Tau Enggak Viewersnya Berapa Seratus Ribu Di TikTok Ada Seratus Ribu Orang Ngelihat Pengolahan Bakso Susah Enggak Tidak Susah Teman-teman Apa yang Anda Lakukan Sehari-hari Dikontenin Doang Pak Enggak 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 Kontenin Pak Yaudah Minta Tolong Anak Minta Tolong Keponakan Nanti Kasih Jajan Boleh Atau 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 Kalau Enggak Beli Tong Sis Simple Teman-teman Ini Mungkin Yang Teman-teman Sudah Lakukan Dan Sudah Ada Tapi Tidak Dikontenin Bukan Lupa Bu Bu Buat Alaram Yang Lupa Ya Teman-teman Sekarang Tolong Dibuatkan Alaram Mau gak Bu Boleh dong Buat Alaram Bu Ibu Ibu Freenya Jam Berapa Biasanya Ngolahnya Jam Berapa Yes Nah Ibu Produksinya Jam Berapa Bu Oke Nah Dibuat Alaram Aja Bu Jam Dua Buat Konten Ada Atau Enggak Bu Kalau enggak Ya Makan Sendiri Kita Bu Biar Jualan Bu Ya Biar Jualan Ya Teman-teman Jadi Konten-konten Seperti ini Teman-teman Bisa Viral Ataupun Banyak viewersnya Di online Asal teman-teman Mulai Kembali lagi Saya gak akan Ngajarin skill-skill Yang terlalu pusing Teman-teman Kenapa Karena 90% Market UMKM Selama 9 tahun Saya ngajar Adalah Pak Saya Tidak PD Untuk Mulai That's it Lakukan Ini Selama Sebulan Saya Garansi Sosial Media Anda Naik Penjualan Anda Meningkat Saya garansi Yang penting Konsisten ya Teman-teman Jangan sampai rumah Masih pusing ya Teman-teman Bisa dipahami Teman-teman Oke Next Udah 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 Oke Jadi teman-teman Saya mau nutup dulu Satu kata Boleh ya Bu ya Saya tutup dulu ya Bu ya Oke Teman-teman Bener Bener Ikhlas Bener Mona Ikhlas Maka Mulailah Dari Hal Kecil Mulailah Dari Monten Oke Terima kasih Terima kasih Pak Patrick Mikrofon aku Terima kasih Pak Patrick Boleh dong kita kasih Tepuk tangan Sekali lagi Yang meriah Baik Pak Patrick Jangan kemana-mana dulu Saya harus menahan Bapak di depan Kita akan langsung Masuk ke sesi Q&A Tapi karena Waktunya terbatas Sekali Jadi Satu orang Cuma bisa satu pertanyaan ya Jadi untuk Ibu yang pakai topi merah Di belakang Terlebih dahulu Diikuti dengan Ibu yang Oh baik Tentu saja Saya juga akan Mengundang kembali Ibu Yunita Chandrawati Untuk bergabung Bersama Bapak Patrick Di depan Jadi Saya akan langsung Boleh mendekat Ibu Nanti pertanyaan kedua Ibu yang pakai Baju batik ya Ibu Tapi nanti Ibu Tetap duduk disitu dulu Boleh Oh saya tepuk tanyaan aja Ya padahal udah banyak Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan Nama saya Aziza Saya ingin bertanya Kak Saya bikin konten Pertama Itu Untuk dapetin FYP Itu susah banget ya Padahal udah sering konsisten Saya bikin Lalu Pas saya live Kadang-kadang yang nonton 50 Eh tiba-tiba hilang Terus padahal Itu kan Kalau kita bikin live kan Kata Kaka Atau kata teman-teman yang lain Yang penting sering aja Nah Bahkan kadang-kadang banyak yang Nggak ada yang nonton Itu gimana ceritanya Kak Untuk biar Yang nontonnya konsisten Sampai ribuan yang nonton Gitu biar Apalagi dapet paus gitu Nah itu gimana caranya Kak Biar dapet Terima kasih Banyak caranya Tipsnya nih Supaya bisa Engage penonton Gitu nonton live kita Silahkan Pak Patrick Oke boleh Ibunya boleh ke depan aja Jadi kita sekalian diskusi nih Nah Kalau boleh tahu Kak Bisnisnya apa Boleh bareng sama aku Sama aku gak di depan Sama aku aja Boleh gak apa-apa Rempah-rempah Nah Konten video yang diciptakan Rata-rata seperti apa Apa Konten video yang diciptakan Rata-rata seperti apa Konten video yang biasanya Saya mulai dari Nanam bibit Terus pas panen Terus Apa namanya Mulai dibikin Jadi proses ya Iya Proses oke Nah saya udah ngikutin Apa yang Kak Tulis terus Sebetulnya saya udah lakukan Hanya saja Itu gak Ya Saya gak punya Biasa pakai Hanya saja Saya pas Bikin konten itu Kok yang nonton Paling banyaknya itu Sekitar 200 Gak sampai ribuan Kak Oke Nah itu saya pengen tanya Sedangkan Saya follow Yang followernya ada 3000 Soalnya 3000 juga Dulu yang nonton Ternyata belum Nah itu gimana caranya Terus ketika saya nge-live Kadang-kadang Masuk Satu, dua, tiga Oke Eh tiba-tiba hilang Terus Sendiri lagi aku gak ada Eh tiba-tiba 50 Mending ada yang ngasih Lock-lock gitu Oke Nah itu gak ada Oke Itu mau nanya Itu gimana caranya Dia dapet segitu Menarik Jadi gini Ibu Kalau misalnya Sebenarnya Pertama nanti mungkin Saya akan bedah konten Ibu Nah tapi yang sekarang Jika teman-teman Sudah menerapkan Lima hal tadi Berarti Anda harus Reverse Headline-nya harus Negatif Contoh Contoh ya misalnya Ibu kan rempah-rempah Berkoordinasi dengan petani Berarti Nah buat headline-nya Begini Petani akan selalu miskin Kenapa begitu kan Nah nanti di konten Anda Anda tidak akan ngomongin Ketapa petani miskin Anda akan menjelaskan Sebaliknya Mungkin sekarang Yang bisa saya dapatkan Ibu terlalu Edukatif Nah Orang Indonesia Tidak suka Diedukasi Karena Bu Saya punya dua TikTok Satu saya edukasi Bu Sampai berbusa-busa Menurut saya Yang nonton Cuma sepuluh Nah Ketika saya buat Lifestyle saya Wih hari ini nih Saya makan Susi teh Nah saya lepehin Nah gini Yang nonton seribu Bu Jadi kan itu dua hal Yang kita lihat Oh ternyata market Indonesia Tidak suka di edukasi Tapi Bagaimana cara kita Mengedukasinya Adalah Dengan Hook negatif Kasih Scarcity dulu Petani selalu miskin Hah kok bisa sih Saya mau denger ah Itu yang terjadi Nah Tapi kalau bilang Anda tau gak Cara membedakan Rempah yang baik Atau buruk Gue gak jualan rempah-rempah Gue gak belik Ya udahlah gitu Main sign-nya akan seperti itu Nah terus live Ini menarik Bu Kalau live Sebenarnya Itu sangat Tergantung dengan Siapa yang Nge-live Ngerti ya Bu Oke gini Ibu pernah gak Lihat orang live Hostnya itu Hidup segan mati Tak mau Sering ya Nah Ibu harus Punya semangat Setidaknya senyum Walaupun viewers Anda Nol Dan Anda juga Harus menjelaskan Seakan-akan View Nah itu harus dilakukan Tiba-tiba saya lihat Orang yang masuk itu Wah ini senyum aja Kayak setengah mampus Akhirnya males Sekitanya gitu Bu Ibu mau boost ads pun Ibu mau nanti Apa namanya Masukin traffic pun Orang keluar Jadi memang itu harus dipaksa Bu Itu harus dipaksa Menjaga energinya Ibu Kita itu yang penonton live Bisa ngerasa loh Nih orang niat atau enggak Bener gak Kadang kalau Wih produknya bagus nih Yang nge-live Begitu tuh Gue gak mau lah Terjadi seperti itu juga Bu Memang susah Bu Saya ngerti Bu Tapi harus konsisten Nah trik-triknya Dijalankan sekarang Ya coba Bu Nanti kita bedah Boleh Boleh Siap-siap Baik Terima kasih banyak Mari kita berikan applause Nah bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan Bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada Caranya tinggal ketik saja Muhammad Erfando ya Nah teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya Kemudian yang cocok langsung saja di order Untuk kaos-kaos kerennya ya Bisa di order satuan Bisa di order satuan Ataupun borongan silahkan bebas Nah berikut ini saya kasih rangkumannya ya Nah teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada Ketik Muhammad Erfando Nah kemudian juga tersedia Kaos lengan panjang dengan desain-desain keren Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada Cuma untuk kaos lengan panjang ketiknya Fando Official Shop ya Spesial untuk kaos lengan panjang Bisa untuk pria maupun wanita Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya Karena pakai lengan panjang tersedia juga Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren Kekinian Nah silahkan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada Ketik saja Fando Official Shop Terima kasih telah menonton!